Kegiatan yang dihadiri oleh OPD beserta jajaran SKPD Kabupaten Karimun dimeriahkan oleh rangkaian atraksi dan marching band dari tiap-tiap cabang ranting pramuka yang tersebar di seluruh Kabupaten Karimun. Padahal pacara peringatan Hood Pramuka ke-57 tersebut, Bupati Karimun memberikan pesan kepada guru dan orang tua untuk tidak keragu lagi untuk dapat memberikan kesempatan serta dukungannya kepada Putra Putri untuk dapat mengikuti kegiatan kepramukaan di gugus masing-masing wilayah. Hari ini Hoodantum Pramuka yang ke-57 kita peringati di Wardcap Karimun. Oleh karena itu di tahun 2018 ke Putri Karimun, waktu cabang gerakan pramuka Karimun kita juga melaksanakan apel dan Alhamdulillah antusias adik-adik pramuka kita sangat tinggi dan mereka tadi dikutuk dengan atraksi aktresi di masing-masing waran. Gerakan pramuka khususnya di wilayah bumi berazam telah memberikan banyak kontribusi yang nyata dalam mencetak serta menciptakan para calon pemimpin bangsa di mana untuk tetap semangat tidak pernah pudar serta pramuka Indonesia menjadi wadah bersama demi terciptanya kemakmuran serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau.